Hai cara pasang kunci intran handle lock kunci seperti ini mudah cepat hasilnya cuncun cara pemasangan pintunya pertama seperti ini pintu kita acu dulu kita coba kita terapkan kalau sudah kanan kiri atas jaraknya sama kita bagi tanda di engsel atas tengah-bawah telah dibagi tanda kita pahat untuk bagian atas langsung tepat pada garis tanda ya tidak apa-apa itu pasti tepat nanti yang bagian atas kalau bagian tengah seperti di video sebelumnya jangan sampai dipahat sampai habis Bapak biasanya kalau jenis framenya engselnya siap terpasang dari pabrik kalau kita takok kita pahat tepat pada garis nanti biasanya terlebih caranya lain dengan engsel yang kita pasang sendiri pahatnya pun harus tajam biar mudah buat kerjanya cara mudah cara senang kita semua pasti bisa semoga bermanfaat ya cara-cara ini bukannya ya maksudnya menggurui tidak kita berbagi pengalaman manalah tahu ada yang memerlukan khususnya para pemula yang baru belajar Insyaallah kalau kita lihat cara-cara ini mungkin cepat bisa nanti semoga bermanfaat ini adalah cara-cara kerja tim semuanya bisa caranya seperti ini setelah setelah dipahat semua kita coba kalau sudah kita buka samping untuk pasang sekrunya kita mulakan dari atas dulu Pak ini cara kerja cara sendiri pasang pintunya pun sendiri ini tidak ada yang megang kalau pahatannya tepat biasanya tak risau tumbang untuk bagian tengah yang pahatnya tidak sampai garis setelah kita tambah dulu Pak Excel sudah diterai tepatnya sampai mana baru kita pahat setelah kita pahat kita sekru untuk sekrunya jangan sampai penuh dulu ya kita kunci dulu setelah dikunci baru kita coba dulu pintunya kalau dicoba sudah oke nanti baru kita sekru semua bagi penuh untuk pemasangan kuncinya kita bagi tanda yang ada lubang lock di frame pintunya kunci yang mau kita pasang jenis kunci seperti ini ya biasa beda ada kunci beda cara tapi hampir sama kuncinya pun ada petunjuknya cuman bahasanya pun bahasa asing setelah dibagi tanda kita garis pakai penyikuh untuk ambil garis yang tepat biar lurus untuk panduan untuk membuat lubangnya kita ambil jarak dari tepi 6 cm itu ukuran tepat ya tidak boleh lebih kalau lebih pengaruhnya nanti kunci susah dipasang untuk membuat lubangnya jangan dari luar saja luar dalam kita lubang biasanya kalau searah misalkan dari luar saja takut kayunya sompe apa sompe bahasa sompe cuil atau tak maksimal hasilnya setelah lubang untuk locknya udah kita buat lubang untuk asnya ini kena ekstra hati-hati ya buat lubang yang sini biasa kalau kurang hati-hati pecah tepinya setelah lubang lock as kunci kita try kita terapkan kita garis nanti lepas tuh kita pahat bahasanya pun jangan terlalu dalam bakal terlalu dalam nanti sangkutnya lock ke frame tuh kurang sempurna usahakan rata kalau sudah oke kita segeru kalau sudah si segeru kita teruskan dengan pemasangan handle-nya dan perlu diingat kalau pemasangan handle-nya ini yang ada lubang skru usahakan dari dalam Pak kalau dari luar sana biasa mudah untuk dibongkar atau dicuri ya Pak kalau dari luar itu skru boleh dibuka misalkan ada orang mau masuk pun masih boleh di di akal atau kalau sudah terpasang kita try dan untuk mau membuat lubang yang atas adalah 10 cm dari as lubang kunci yang bawah tadi naiknya kita ambil 10 cm seperti awal tadi kita bagi tanda kita siku untuk panduan lurus masa kita membuat lubang untuk membuat lubang asnya kunci itu gerakannya ke atas ke bawah jangan ke samping kalau ke samping pecah nanti itu kalau terlebih besar ke atas ke bawah pun itu tidak masalah yang penting jangan ke samping dan usahakan ekstra hati-hati ini sepertinya mudah ya tapi perlu skill lubang kalau sudah oke seperti tadi kita pasang lokasnya kita pahat jangan sampai terlalu dalam usahakan rata kalau sudah oke rata kita skru lepas tuh kita pasang kunci bagian atas untuk pemasangan anak kuncinya itu kena ano ya dipusing ke kiri dulu habis sama dia punya batang tengahnya sebab kalau kita tidak perhatikan biasanya kunci sudah terkunci tapi anak kunci tidak bisa dicabut nah ini walaupun tidak di kunci bisa dicabut di kunci pun bisa dicabut selamat mencoba